Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Di konten kali ini aku mau share aktivitasku hari ini Ini kita udah sarapan ya, dan ini baru aja mandi Lanjut aku mau sisirin rambut anak-anak Ini agak susah-susah gitu ya teman-teman Karena rambutnya anak aku itu kan panjang ya Agak panjang gitu Jadi butuh kesabaran yang ekstra buat ngisirnya Biar rapi dan cantik Nah ini aku mau taliin rambutnya anak aku Jadi satu, biar dia gak gerah gitu kalau mainan Nah ini anak pertama aku udah beres Sekarang lanjut anak kedua aku yang lagi mainan nih di tenda Tendanya ini dari kemarin ya teman-teman Gak boleh dibongkar, masih pengen buat mainan Kalau kalian mau tenda kayak gini Kalian bisa lihat di description boxnya aku Ada link pembelian tendanya aku di Shopee ya teman-teman Nah kalau untuk nyisirin rambutnya adek ini Lumayan gak sulit ya teman-teman Karena rambutnya kan masih dikit dan lebih pendek dari kakaknya Jadi cepet banget Hai guys hari ini kita mau ke sekolahan Nah kita lanjut mau ngumpulin tugasnya anak aku ya Ini anak aku minta naik sepeda Jadi akhirnya daripada aku jalan kaki aku naik sepeda juga Dan adeknya aku titipin di tempat membahnya Karena dia belum bisa tuh bonceng di belakang sepeda aku kayak gini Anak aku itu suka banget sepedahan Tapi akunya yang agak trauma ya teman-teman Karena dulu pernah tangannya patah karena naik sepeda dan jatuh kayak gitu Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat udah pulih kembali Jadi dia hobi main sepeda lagi tuh kayak gitu Nah ini kita udah sampai di sekolahan Dan kita lanjut langsung nyerahin tugas Tuh dia udah mulai joget tiktok kayak gitu teman-teman Nah habis ngumpulin tugas ini Lanjut aku mau beli sayur mateng ya teman-teman Jadi rencananya hari ini aku gak masak dulu deh Beli aja yang udah mateng Karena lebih praktis dan menghemat biaya juga Kalau menurut aku karena gak keluar gas Gak keluar air dan juga gak keluar bumbu ya Udah jadi gitu Ini aku beli sayur kates atau pepaya muda Di santan itu ya teman-teman Itu 3.000 satu bungkus Terus sama sambal goreng tahu dan tempe 5.000 Jadi cuma 8.000 ya teman-teman Jadi aku pikir sama aja lah Masak sama beli kayak gitu Dan lanjut ini anak aku minta jajan Jadi aku sekalian ke warung sayur kayak gitu Mau beli telur Nanti aku rencananya mau telur Rebus telur buat anak-anak Karena mereka suka banget telur rebus Dan ini anak aku lagi milih jajan Dan hobinya itu milih permen-permen kayak gini loh teman-teman Ini aku udah beres belanjanya beli telur Telur ini setengah kilo disini 10.000 ya teman-teman Kalau di tempat kalian berapa nih teman-teman Nah kita udah selesai nih belanjanya Dan kita lanjut pulang Naik ke sepeda lagi Kering 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 ada sepeda Sebeda ku roda Jadi nyanyi ya teman-teman Sekalian deh kita olahraga Sambil bersepeda kayak gini Nah ini anak aku ngajak balapan ya teman-teman Dan aku kalah Dia udah duluan tuh Dan kita udah sampai di rumah Ternyata aku disuruh pakai sepeda milihnya dia nih Untung badan aku kurus ya teman-teman Jadi masih muat aja tuh sepeda Masya Allah Bener-bener nih butuh penggemukan badan Butuh asupan vitamin nih kayaknya Nah ini aku lagi mainan sama anak-anak Dan udah kedatangan tuh temennya Yang kecil ini Dan mereka jadi mainan bareng kayak gitu teman-teman Mumpung mereka lagi aring ya Mainan sama temennya Jadi aku mau masak Bukan masak sih Tapi ngangetin sayur yang aku beli tadi Karena kalau biasanya Sayur yang dijual itu kan dari Subuh ya bikinnya Takutnya nanti kalau siang basi Jadi aku langsung mau angetin Biar nanti gak lupa Nah ini aku tadi beli sambal goreng tempe dan tahu Ini langsung aku taruh di teflon Kecil gitu aja Aku panasin tipis-tipis kayak gitu ya teman-teman Terus sayur yang keduanya tadi Aku beli kates atau pepaya muda Dicampur sama kacang panjang kayak gitu Terus disantan Ini aku belinya 3000 ya Dan ini juga aku langsung angetin Atau panasin ya teman-teman Biar gak cepet basi nanti Jangan salvok sama cucian piring ya teman-teman Karena aku belum nyuci Nah ini tadi penampakan sayurnya Nah habis ngangetin sayur Aku mau nyuci ya teman-teman Karena cucianku udah numpuk Ini aku masuk-masukin dulu cucianku Kedalam mesin cuci Nah ini mau ngisi air dulu ya teman-teman Airnya di tempat aku tuh lagi kecil banget kayak gini Sambil nungguin airnya penuh Aku mau ngejemur pakaian ini Dari kemarin belum aku jemur ya teman-teman Nah ini dia Lanjut aku mau jemur dulu ya teman-teman Sambil menjemur baju Aku mau nyapa teman-teman semuanya nih Dari tadi belum aku sampai ya Maafkan ya teman-teman Gimana nih kabar kalian semuanya Semoga sehat-sehat selalu ya Kalaupun ada yang sakit Semoga penyakitnya segera diangkat Dan disehankan kembali Semoga urusan kalian dimudahkan Dan dilancarkan Amin ya robbal alamin Nah ini ternyata Belum penuh juga ya teman-teman Padahal aku udah selesai nih ngejemurnya Sambil nunggu airnya penuh Ini aku mau kasih lihat tanaman-tanaman aku nih teman-teman Ini tuh tadinya semuanya di luar ya Di teras ya teman-teman Tapi karena kepanasan Karena rumahku kan menghadap ke barat ya Jadi kalau siang panas banget Jadi itu pada mati gitu loh teman-teman Tapi bisa terselamatkan setelah aku taruh di belakang sini Nah ini udah penuh airnya Dan aku langsung puter mesin cucinya Terima kasih ya udah menyaksikan video aku teman-teman Bye bye